sub indo by broth3rmax 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 seperti yang diceritakan dalam KKN Desa Penari untuk menuju lokasi desa ini sedikit sulit karena infrastruktur jalan yang rusak dan sempit maka saya pun memutuskan untuk memakai motor sub indo by broth3rmax dalam alur cerita KKN Desa Penari diceritakan tempat itu dikelilingi hutan dan terdapat sendang dari mata air sekitar hutan setelah sampai di tempat saya pun menyusuri tempat-tempat di desa ini selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax di desa ini selamat menikmati di desa ini selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Pohon besar, nanti ada jalan setapaknya ini, disana ada tempat untuk sembahyang. Kita susuri jalan setapaknya ini. Terima kasih. Yang naik di atas itu juga ada tempat sembahyang. Kita ambil yang ke arah kiri, ini ada jalan kecil, kita ikuti. Kita ikuti sampai mengarah kemana nanti. Ini jalannya cuman tanah dikasih bambu. Untuk penyekat-penyekat biar tidak longsor. Dan inilah gambar yang banyak beredar. Di internet-internet yang tentang desa penari. Di bawah pohon bambu, tanahnya itu seperti apa ya, dibawahnya jurang kalau dari atasnya. Ini itu sebenarnya bangunan, di dalamnya itu ada ruangannya. Dan di dalam ruang ini biasanya tempat orang-orang berdoa. Itu urub Jawa kuno ya. Dan di dalam ruang ini biasanya tempatnya. Ini juga satu-satunya penyekat. Dan di dalam ruang ini biasanya tempatnya. Dan di dalam ruang ini biasanya tempatnya. ini ada jalan setapak laki dan kita lewatnya itu di sela-sela pohon itu di antara pohon satu dan satunya kita lewatnya di tengahnya di antara selasanya disana ada tempat ada tempat sembahyang ada tempat sembahyangan disang di bawah pohon banggu itu disini tuh banyak sekali sumber mata air dan semuanya mengarah ke di bawah nanti ada seperti danau kecil gitu dulunya rawa airnya sangat cerit sekali karena ini langsung dari sumbernya di bawah jalan setapak dan disitulah sumbernya air yang tadi dari sumber itu semuanya ngumpul disini tempat ini tuh berada posisinya itu dalam hutan antara hutan bambu dan pinus ini jalan desanya kita berhenti sebentar ini terdengar suara masyarakat kita lihat oh airnya cerit sekali 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 ya itu mencari kermis kermis itu apa ya seperti kerang tapi di air tawar kecil-kecil gitu loh sana-sana itu udah hutan semuanya di kawasan di dalam hutan itu ada masyarakat mencari kermis masyarakat mencari kermis masyarakat mencari kermis di desa ini pun saya jarang menemui masyarakat dan bila ketemu masyarakat pun mereka seperti enggan untuk diajak membicarakan tentang kisah KKN dan sosok gadis penari Pak Rian di negara itu lari kakaknya ya lari kuliahnya sering Pak oh sering lari kakaknya ya enggak ini tahun ini mbak Nek enggak kadang ini aku ini aku sampai dahulu-dahulu lari kakaknya ini ini ngerah Jalan Oh pertanian tapi sering lari enggak 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 cinggulat merah enggak enggak masalah tanaman setiap disinggung tentang sosok penari itu mereka seakan tak mau berkomentar dan cenderung mengalihkan pembicaraan sebenarnya desa itu sangat asri dan sejuk udara segar bisa kita rasakan disini dan banyak sekali sumber mata air di desa ini namun kesan sakral sangat terasa saya pun berkali-kali merasakan merinding di tempat-tempat tertentu saat menyusuri daerah ini namun kembali lagi ke kita masing-masing pesan moralnya adalah dimanapun kita berada selalu positif thinking terima kasih sudah mengikuti penelusuran hari ini jangan lupa supportnya subscribe dan like selamat menikmati selamat menikmati